Halo guys Halo semuanya kita ketemu lagi ya Jadi kali ini kita mau Yes mengunboxing PC harganya cuma 300.000 ya 310 atau berapa lupa saya pokoknya kira-kira harganya cuma segitu kemudian ya karena murah aja kita penasaran kita coba kita dulu coba kita beli dan kalau menurut spek yang diberikan sih ini udah cukup untuk teknisi pemula guys ya Jadi ini sangat cocok untuk teknisi pemula bahkan saya dulu memulai service ini menggunakan PC atau laptop saya pakai laptop PC atau laptop dengan spek yang dibawahnya ini saya masih dibawahnya jadi ini harga segitu kalau misalnya memang dia normal atau sesuai yang dijelaskan di deskripsi ya itu waktu kalau teknisi yang pemula yang belum ada PC atau laptop ya ini bisa menjadi salah satu referensi guys jadi disini kita coba tapi kalau untuk teknisi hal teknisi ini cuma bisa untuk caja untuk penyimpanannya karena harga 300.000 itu seingat saya cuma harddisk nya 80GB jadi ada dua pilihan harddisk yang pertama 80GB juga yang kedua 160GB disini kita pilih 80GB soalnya kalau saya pribadi 163 itu pun masih kurang ya untuk penyimpanan jadi kita ambil 80 aja nanti kita ganti juga harddisk nya dan kalau mau ganti harddisk murah saja guys untuk 1TB sekarang tinggal 250.000an kalau nggak salah ya jadi ini kalau misalnya barangnya barangnya sesuai atau kalau memang mau dipakai itu tinggal upgrade RAM sama hadisnya jadi biar penyimpanannya lebih banyak RAM nya ini cuma 2GB saya dulu memulai dengan RAM 2GB juga RAM nya 2GB saya dulu pakai Intel Pentium Dual Core guys masih ingat banget punya Acer 4738Z itu yang kita pakai ini tuh tuh yang agak-agak berlebihan ya apa sih ini ada yang saya lihat dong kalau untuk pemulihan itu ya ya mungkin untuk flash-flash juga enak untuk flash-flash untuk ini apa Buka tool Uni Android itu saya masih inget banget saya dulu sering pakai Uni Android tool itu tool yang beratis kemudian fungsinya ini banget ya fungsinya vital banget atau banyak banget fungsinya lumayan berat guys ini lumayan berat ini di luar ini sih kalau menurut saya ini di luar ekspetasi dulu saya inget banget kita pernah sebelum setelah pakai laptop beberapa bulan ya sekitar 8 bulan atau berapa itu kita ditawari PC build-up juga asal juga tapi itu enggak segede ini guys cuma Hai panjangnya segini lebarnya cuma segini itu juga aspeknya hampir sama dengan yang ini tapi ini harga segitu murah banget sih kalau memang dia beneran ini ya beneran normal ya soalnya barangnya uh barangnya lumayan oke guys ini juga bukan bukan mini PC ya hitungannya ya kalau yang kita pakai yang yang kita pernah pakai dulu itu Akser build-up nya itu juga mini PC hitungannya kalau yang ini bukan mini PC sih oke tempatnya kayak Hai us ini juga bisa dikasih eh apa jenis VGA yang low profile gitu loh untuk update tipis-tipis atau kentang-kentang ya oke ini untuk barangnya seperti ini berat banget kalau di keterangan disini ada keterangan di turunnya ada 8 kg 8 kg guys bayangkan barangnya sangat mulus harga 300.000-an ya 300 lebih dikit ini untuk slot ada untuk kartu SD usb 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 ini banyak usb nya ini ada CD room kemudian di bagian belakang sini ini konektor opo ini kemudian ada usb nya banyak sekali ada 6 usb di belakang ada line kemudian di sini ada sata Oh ada satanya guys jadi kalau mau pakai eksternal ini ada sata kemudian di sini ada cek VGA untuk outputnya ya ini untuk mouse ini untuk setelnya Oke enggak sepanjang langsung saja kita coba guys langsung kita coba kita ambil dulu monitor yang sesuai guys ya saya ambilkan dulu monitornya Aduh ini monitor yang kita gunakan desain ini biasa kita gunakan untuk servis guys monitornya ini disini kita coba tes dulu saya pikir ini kemarin waktu kita coba scroll-scroll ya itu yang dibawah tadi yang ada jack sata tiganya itu saya kira ada yang tiga ternyata di sini nggak ada ckbm-nya outputnya cuma pake F3 guys oke output di kuali tuh ini Acer nya tidak kuali guys ya Acer varion ini kan gambar Acer tidak kuali guys kita coba gota kotakan studio kuali selentor bent segala seperti ini kita nyarlapkan ya tombol on OP 11 Hai Hey kuyukunnya guys untuk dunia nggak terlalu bising dan beneran nyala tampil guys kita ambil mouse dulu guys ya oh ini worth it banget masih ada 3 biji kalau nggak kalah cepet nggak kalah cepet dengan temen-temen yang mau beli kita mau ambil lagi guys OS bawaan masih Windows 7 tapi nggak apa-apa hai 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 tuh hai 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 sangat yakin sangat hai 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 tuh kita coba cek-cek ya speknya seperti ini ringan banget karena pakai Windows 7 ini dikasih yang berapa Intel Cordo Duo jadi saya dulu malingin masih pakai Intel Pentium dualcore yang masih dibawahnya ini yang kita pakai ini dikasih Windows 7 32bit lumayan ringan sih hai 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 yang mau dites apalagi guys Hai ya ini bagus banget sih barangnya kalau menurut saya barangnya bagus Hai deket ini mungkin akan kita pakai dan mau kita agar Oh ini yang kita bikin penasaran kita buka dalamnya seperti apa ya Hai lana sebelum sebelum kita buka mumpung masih nyala kita coba tes kabelnya kita ambil lain dari sini Hai sebentar kita ambilkan lain dulu kita pinjamkan ini kita tarik ke sini guys kemudian kita colokan ke lain yang ada di sini Bismillahirrahmanirrahim Hai kalau nggak hai 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 Oh iya kena eh kena guys lainnya juga bisa normal yang penting itu lain kalau ada wifi ya Pak kalau nggak ada lainnya berniatan ini pakai USB juga bisa yang penting lainnya bisa itu yang paling utama sih Oke kita matikan dulu kita coba cek eh dalamnya guys Hai dalamnya seperti apa sih ini ya hai 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 iya pakai mesin apa guys hai 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 ngomong-ngomong dari seluruh ini enggak ada segelnya ya memang udah enggak ada segelnya tinggal enggak ada segelnya memang kayaknya cuma garansi tes satu minggu guys hai hai uh Hai ini koal materialnya lumayan ini sih guys lumayan keras Oh ya ternyata yang dipakai bukan PC Mini guys ini komponen PC yang PC-PC besar ya jadi disini pakai soket 775 tentunya dan disini masih bisa pakai PC ini bisa ditambah PCI RAM ada empat slot kemudian ada apalagi guys VGA masih pakai 24-pin jadi kalau misalnya kita cari VGA yang eh VGA VGA sih untuk motherboard pakai yang 24-pin besar seperti itu kalau jadi misalnya ada yang bermasalah di power supply-nya kita nggak dapat yang kayak gini bisa dikasih pol-supply yang model kayak gitu guys yang kayak punya PC-PC besar ini bisa ya kemudian apalagi guys Hai wah ini sih kalau cuma 300ribuan murah banget sih ini hadisnya juga juga pakai hadis yang besar tuh hadis yang besar yang ini guys ini hadisnya hai 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 Oke sebagai penutup untuk penutupan ya jadi kita mau sepil tokonya guys kita sepil tokonya disini pakai ikiko kayak line guys ya itu lain Hai ini lanjut Hai nikah hijau ini pakai line Hai mini PCI Wah ini kalau pakai SSD yang model kayak NVMe enak banget sih harga segitu harusnya worth it banget ya mantap guys selanjutnya kita sepil tokonya kita sepil menyepil toko guys kali ini nah sounddw komputer nah ini guys jadi yang ada di produknya seperti ini ya saya pikir cuma kecil aja cuma separohnya ini soalnya kita dulu pernah pakai yang build up arser itu separohnya ini guys jadi lebarnya sama dengan yang ini kemudian panjangnya itu cuma segini cuma sampai sini itu pakai komponen mini PC tapi kalau ini komponennya udah pakai PC besar guys bukan pakai mini PC lagi ya kemudian kalau kita live view nah ini harganya Rp310.000 guys kita ambil yang varian 80GB ya soalnya ada dua varian ini untuk tokonya jagoan komputer 10 ya ini nama tokonya kalau mau ambil ini masih ada setoknya ada berapa guys kalau kita ini setok masih tersisa tiga ya jadi kita pakai yang kemarin kita ambil yang ini yang datang ini varian 2GB 80GB jadi RAM nya 2GB harusnya 80GB jadi ini bisa kita tambah slot 4 slot dan ini pakai DDR3 guys karena DDR3 ini lebih enak lagi ya ini pakai DDR3 kemudian dapat 4 slot bisa 4 slot kasih 4GB masih punya kita kayak 4GB nah ini yang kita beli kemarin ini variannya dari stoknya masih tiga jadi kemungkinan ini mau kita ambil lagi guys kita ada perlu berapa sih ini nah jadi ini kayak gini guys soalnya nggak dilihat nggak dilihatin kalau gedenya segede itu ya ini kalau tahu segede ini harus nggak pikir-pikir panjang lah nggak nggak coba-coba lagi guys kita langsung ambil dua kayaknya oke nah jadi mungkin hanya itu dulu guys video kita kali ini ya semoga videonya bermanfaat mohon maaf ilah salah kata jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasi tentunya ya dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye bye thank you thank you thank you semuanya thank you thank you